Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di channel Andifan Channel yang membahas tentang tutorial seni Dan juga kreativitas Baiklah disini langsung saja Di depan saya ini sudah Ada rencananya ini Saya buat alat matun ya teman-teman Sesuai dengan permintaan konsumen Jadi ini adalah Alat matun padi Untuk pembersih rumput Di sawah ya teman-teman Jadi untuk strukturnya ini Sesuai dengan permintaan konsumen Disini saya hanya mengerjakan saja Disini ada baut Untuk sebagai Sebagai Apa ya Untuk pisaunya ya Namun ini baut ini tumpul Dan nanti juga ada Pisau yang tajam Ini terbuat dari besi baja ya teman-teman Ini nanti akan saya alas Jadi cara kerjanya Ini memutar ya teman-teman Nanti pisaunya Mengenai rumputnya Mengenai rumputnya Agar bisa terpotong Dan untuk Alatnya Disini saya menggunakan Alat pemotong rumput ya teman-teman Untuk mesinnya Jadi pada bagian pisaunya sudah Dimodifikasi Sedemikian rupa Jadi posisi pisaunya Kesini ya teman-teman Nantinya Karena Perputarannya Mengarah ke kanan Jadi Untuk menghadap pisaunya Seperti yang ada di video ini Dan pada bagian sisi depannya Saya Tajam ya Saya pertajam ya teman-teman Baik jadi ini adalah Rencananya Untuk membuat Alat Matun padi ya teman-teman Atau Alat untuk Membersihkan rumput-rumput Di sela-sela padi Jadi Alat ini nanti Cara kerjanya Memutar Dan memotong Rumputnya ya Untuk tingkat keberhasilan Saya juga Belum tahu Karena Ini juga Sekaligus Uji coba Model Pisau Seperti ini ya teman-teman Jadi untuk Tingkat keberhasilan Saya juga Belum tahu Di sini saya hanya Mengerjakan Sesuai dengan Permintaan konsumen Ya teman-teman Baik Ini sudah saya alas Pada bagian Pisaunya Untuk bagian Bautnya itu Cukup di Baut saja ya teman-teman Di Dread Bisa dilepas Sesuai Kebutuhannya Nanti ya Karena Sebelumnya Ini sudah pernah Di uji coba Tidak memakai pisau Hanya Baut saja Namun hasilnya Kurang Kurang bisa Memotong ya teman-teman Baik nanti Untuk pisaunya Saya taruh di sini Ini Dreadnya Memutar Untuk melepas Kesebelah kanan ya teman-teman Jadi kebalikan Dari Baut-baut Yang pada umumnya Baik ini masih panas Dan coba Saya pasang Ya teman-teman Cara Pemasangannya Begini Dan pada Plat lingkaran Yang melingkar Di samping Itu Fungsinya Untuk Sebagai Tameng ya teman-teman Atau Pengaman Baik ini sudah Terpasang Tinggal Mengencangkan Baut Untuk Mengencangkan Bautnya Ke arah Kiri Jadi Memutarnya Nanti Ke arah Kanan Memutarnya Pada Pisaunya Seperti ini Memutarnya Nanti Jadi Yang saya Bertajam Yaitu Pada Bagian Depan Ini adalah Alat Pemotong Rumpet Ya teman-teman Untuk Mesinnya Namun Pada Bagian Pisaunya Saja Ini Dimodifikasi Sedemikian Rupa Fungsinya Yang Diharapkan Nantinya Agar Bisa Untuk Matun Padi Atau Membersihkan Rumput Di Sawah Baik Teman-teman Ini adalah Proses Pengelasan Tutup Ya teman-teman Karena Ini juga Masih Dalam Tahap Puji Coba Jadi Ini Sekedarnya Saja Untuk Tutupnya Ya teman-teman Jadi Untuk Model Seperti Ini Itu Belum Pernah Dicoba Sebelumnya Ya teman-teman Jadi Sekali Lagi Untuk Tingkat Keberhasilan Saya Juga Belum Tahu Karena Disini Saya Hanya Mengerjakan Saja Sesuai Dengan Permintaan Konsumen Jadi Ini Adalah Tutup Yang Atas Ya teman-teman Fungsinya Agar Air Atau Tanah Ya Tidak Keluar Dari Atas Ini Ya Jadi Agar Aman Baik Ini Sudah Hampir Selesai Teman-teman Tinggal Merapikan Pada Bagian Tutupnya Saja Jadi Terkadang Konsumen Meminta Untuk Membuatkan Alat Itu Terkadang Terinspirasi Setelah Melihat Tayangan Di Youtube Ya teman-teman Dan Saya Juga Sempat Melihat Ternyata Juga Ada Yang Model Seperti Ini Ya Namun Matanya Hanya Di Mata Pisaunya Hanya Baut Ya teman-teman Dan Disini Saya Modifikasi Saya Tambah Dengan Pisau Yang Terbuat Dari Besi Baca Yang Pada Bagian Depannya Saya Bertajam Seperti Ini Teman-teman Tampilannya Ini Memutar Ke Arah Kanan Baik Teman-teman Kiranya Demikian Apa Yang Bisa Saya Tayangkan Pada Video Kali Ini Tentang Proses Pembuatan Alat Pemotong Rumput Di Sawah Atau Alat Matun Padi Baik Teman-teman Jadi Sekali Lagi Disini Saya Hanya Membuatkan Alatnya Saja Sesuai Dengan Permintaan Konsumen Untuk Modelnya Dan Untuk Tingkat Keberhasilan Saya Belum Bisa Memastikan Karena Ini Juga Masih Dalam Tahap Uji Coba Yang Sebelumnya Hanya Menggunakan Mata Baut Saja Ini Saya Kasih Pisau Sebelumnya Kalau Baut Saja Itu Kurang Maksimal Yang Masih Ada Kendala Karena Terkadang Untuk Mempersihkan Rumput Di Tanah Yang Kering Atau Tanah Yang Basah Itu Mungkin Berbeda Beda Baik Teman-teman Terima kasih Sudah Menyemak Video ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Di Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!